Seci Hospital meresmikan instalasi kedokteran nuklir dan teranostik molekuler pada Senin 25 Maret 2024. Peresmian ini dihadiri oleh Ketua Yayasan Buda Seci Indonesia, Liu Sumey. Kemudian Wakil Ketua Yayasan Buda Seci Indonesia, Sugiyanto Kusuma, Direktur Seci Hospital, Dr. Gunawan Susanto dan jajaran Seci Hospital. Dengan menggunakan alat bernama SPEC atau Single Poton Emission Computed Tomography, maka Seci Hospital mampu melacak, mengobati, dan mendiagnosis dini berbagai penyakit, seperti kanker, Parkinson, gangguan fungsi tiroid, gangguan fungsi jantung, gangguan fungsi paru-paru, gangguan fungsi pencernaan, gangguan fungsi ginjal, dan saluran kemi. Hal ini dapat dilakukan karena alat bernama SPEC dapat memberikan citra organ tubuh dengan menangkap sinar gamma dari radio farmaka yang disuntikan ke dalam tubuh pasien. Ini, sarana ini adalah sebenarnya merupakan penunjang dari salah satu layanan unggulan Seci Hospital. Karena salah satu, Seci Hospital mempunyai lima unggulan. Salah satunya adalah pengobatan kanser. Orang kalau mau pengobatan kanser, itu harus ada penunjangnya. Salah satu penunjangnya adalah pemeriksaan nuklir. Tetapi, sebenarnya bukan hanya pemeriksaan saja, tapi nuklir ini bisa dipakai juga untuk pengobatan. Yaitu misalnya pengobatan tiroid, ini bisa memakai, bisa memakai ini juga, dan bukan hanya memakai, kadang-kadang pengobatan tiroid itu bisa dengan radioterapi, sinar, itu dari luar. Nah, dari dalamnya itu menggunakan ini. Baik, kedokteran nuklir per definisi ini, definisi ini hampir sama baik dari Amerika ya, American Board Nuklir Medicine, dari Eropa, Asia itu per definisi hampir sama. Kita ambil saja per definisi dari Perkabapeten, adalah salah satu spesialisasi medis yang memanfaatkan sumber radiasi terbuka. Itu yang benar-benar terbuka sumber radiasinya. Ini berasal dari disintegrasi inti radionuklida atau radionuklida farmaka yang bisa digunakan untuk tujuan diagnostik, terapi, dan sebagian untuk penelitian. Nah, ini didasarkan pada perubahan fisiologis, patuh fisiologis, metabolism, maupun molekuler. Itulah kedokteran nuklir. Nah, di kedokteran nuklir ini memanfaatkan sumber radiasi terbuka yang namanya radio farmaka. Radio farmaka itu adalah gabungan dari radio sutub, atau disebut juga radionuklida dengan farmaka. Usai meresmikan acara Direktur Seci Hospital, Gunawan Susanto mengajak ketua dan wakil ketua Yayasan Buda Seci Indonesia berkeliling ke berbagai ruangan instalasi kedokteran nuklir. Selain spek, kedepannya Seci Hospital juga akan menghadirkan layanan kesehatan dengan menggunakan alat bernama positron emission tomography, atau PET, yang dapat memberikan gambaran dan menentukan penyebaran serta tingkatan penyakit atau stadium yang lebih akurat. Dengan memperkenalkan layanan kedokteran nuklir dan teranostik molekuler, Seci Hospital ingin memberikan layanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.